Presiden 2024 haruslah orang yang memiliki kepedulian, pengetahuan, dan pengalaman soal UMKM. Kehadiran Ganjar dan istrinya Siti Atikoh di pameran Inekraf 7 Oktober lalu memperlihatkan konsistensi Ganjar terhadap UMKM sejak menjadi anggota DPR, Gubernur Jawa Tengah, dan kini calon Presiden. Ganjar gencar membangun UMKM. Tahun 2022 total UMKM di Jawa Tengah mencapai 178.821 usaha. Hai Sobat, senang berjumpa lagi. Saya Bung Klau, mari kita racik. Mungkin banyak dari kita yang menyepelekan usaha mikro kecil menengah UMKM karena skalanya kecil, untungnya kecil, dan kurang bergengsi. Mungkin banyak anak muda enggan bermisnis UMKM dan lebih memilih bekerja di perusahaan. Padahal faktanya UMKM adalah bisnis yang menggigurkan jika dikelola dengan sungguh-sungguh. Ini bukan ngecap Sobat. Bisnis UMKM bahkan sudah menembus pasar dunia. Saya ambil contoh, Jawa Tengah saat dipimpin Ganjar Pranowo, Mei tahun ini mengekspor berbagai produk UMKM seperti minyak atsiri, sapu gelagah, emping, gula kelapa organik ke berbagai negara termasuk Amerika, Arab Saudi, Jepang, dan Cina. Secara nasional, UMKM kita per tahun 2022 menyumbang 62% terhadap produk domestik bruto. UMKM juga menyerap 114,7 juta tenaga kerja atau sekitar 56% dari tenaga kerja Indonesia. Jumlah pengangguran saat ini mencapai 8 juta orang Sobat. Oleh karena itu, keberadaan UMKM sangat vital. Salah satunya bisa mendorong angkatan muda untuk membuka usaha sendiri. Harus diakui, jumlah pelaku usaha kita masih sedikit. Rasionya masih 3,47% kalah jauh dari negara-negara maju seperti Cina, Jepang, dan Amerika yang sudah di atas 10%. Oleh karena itu Sobat, Presiden 2024 haruslah orang yang memiliki kepedulian, pengetahuan, dan pengalaman soal UMKM. Kehadiran Ganjar dan istrinya Siti Atikoh di pameran Inekraf 7 Oktober lalu memperlihatkan konsistensi Ganjar terhadap UMKM sejak menjadi anggota DPR, Gubernur Jawa Tengah, dan kini calon Presiden. Ganjar sering menghadiri berbagai pameran UMKM sehingga tahu persis perkembangan UMKM dan tahu betapa pentingnya UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu ketika menjadi Gubernur, Ganjar sangat peduli pada UMKM. Ganjar gencar membangun UMKM, tahun 2022 total UMKM di Jawa Tengah mencapai 178.821 usaha. Omsetnya mencapai 68,48 triliun rupiah dan mampu menyerap 1,32 juta tenaga kerja. Mengapa UMKM di Jawa Tengah berkembang pesat? Salah satunya karena Ganjar berkolaborasi dengan Bank Jawa Tengah menyediakan kredit usaha rakyat berbunga sangat rendah yakni hanya 3%. Jawa Tengah juga mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik sebagai penyalur kur tahun 2022 dengan nilai kur sebesar 65,5 triliun rupiah. Ganjar bahkan khusus mempertikan anak muda yang mau terjun berbisnis UMKM dengan cara membangun Heterospace. Heterospace memiliki 3.000 anggota dan sering mengadakan event-event berkolaborasi dengan berbagai komunitas dan perusahaan yang berhasil menarik belasan ribu pengunjung dan pembeli. Ganjar mengadakan program pelatihan bernama Leveling dengan tujuan meningkatkan kelas UMKM. Para peserta mendapat pelatihan soal manajemen pemasaran, operasional, SDM, dan cara berbisnis serta masalah keuangan. Sudah ada 183.181 unit UMKM yang mengikuti program Leveling. Omsetnya mencapai 68,7 triliun rupiah serta total transaksi yang dihasilkan mencapai 39 triliun rupiah serta menyerap 1,3 juta tenaga kerja. Sobat, kepemimpinan Ganjar terbukti karena berhasil menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti bank, lembaga keuangan non-bank, platform e-commerce, dan marketplace. Tidak itu saja produk UMKM binaan juga dibeli oleh pemerintah daerah Jawa Tengah dengan total pembelian 2,4 triliun rupiah pada tahun 2022. Ganjar juga terkenal sebagai pemimpin yang solutif dan inovatif. Saat COVID-19, Ganjar membuka Lapak Ganjar. Para pelaku UMKM bisa mempromosikan produknya di Lapak Ganjar yang kemudian direpost pada instastory Ganjar Pranowo. Beberapa pelaku UMKM mengaku mendapat keuntungan setelah mengikuti Lapak Ganjar. Sebut saja Eka Yulia Astutik sebagai pemilik Yangko Eka Eko yang mengakui omsetnya naik pesat. Bahkan sudah memiliki 200 reseller yang tersebar di Pulau Jawa hingga luar Jawa. Pemilik UMKM Kaos bermerek Juang Klot, Gesang Rahmawan juga mengakui usahanya sempat kesulitan saat COVID-19. Namun setelah mengikuti Lapak Ganjar, usahanya mulai bangkit dan kini berkembang cukup pesat. Saat menghadiri pameran Inakref di JCC Jakarta, pemilih brand tas Roro Kenes Sanas bahkan memuji Ganjar karena sangat membantu dalam pelatihan dan akses modal bagi UMKM di Jawa Tengah. Roro Kenes adalah tas asli buatan Semarang yang berkualitas bagus dan sudah diekspor ke mancanegara. Sobat, rekam Tidak Ganjar dalam memajukan UMKM di Jawa Tengah merupakan modal yang sangat besar untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Pengalaman Ganjar ini tidak dimiliki oleh Prabowo Subianto yang merupakan pengusaha level konglomerat. Prabowo miskin pengalaman di sektor UMKM. Jadi Sobat, jangan salah memilih pemimpin. Jangan pilih pemimpin elitis yang hanya bisa menghabiskan anggaran negara. Tetapi pilihlah pemimpin yang sudah teruji, melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pemasukan, mengurangi angka kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke Sobat, terima kasih sudah menikmati racikan kelau. Jika kurang enak mohon dimaafkan, jika enak nantikan racikan selanjutnya. Jika kurang enak mohon dimaafkan, jika enak mohon dimaafkan, jika enak mohon dimaafkan, jika enak mohon dimaafkan. Jika kurang enak mohon dimaafkan, jika enak mohon dimaafkan. Terima kasih.